Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya Tidak ada kesialan yang disebabkan oleh burung ataupun hewan tertentu Tidak ada kesialan pada burung hantu Tidak ada kesialan pada bulan safar Tidak ada bintang yang menyebabkan turunnya hujan Dan tidak ada gul Syaitan yang diyakini bisa membuat orang tersesat Itulah tatayur Apa itu tatayur? Mengapa dinamakan demikian? Tatayur adalah meyakini kesialan pada sesuatu yang dilihat Atau sesuatu yang didengar Atau pada hari-hari dan bulan-bulan tertentu Ataupun yang lainnya Hingga menimbulkan sikap pesimis Dinamakan demikian Karena pada asalnya dahulu bangsa Arab jahili Yang merasa pesimis ketika melihat jenis burung tertentu Di antara bentuk tatayur adalah Rasa pesimis dengan mengaitkan nasib sial Ketika melihat beberapa burung atau binatang tertentu Seperti burung gagat Atau burung hantu Atau kucing hitam Pesimis ketika melihat orang cacat Pesimis karena meyakini kesialan pada hari-hari atau bulan tertentu Seperti bulan safar Pesimis karena meyakini kesialan pada angka-angka tertentu Sebagian ahli bid'ah meyakini kesialan pada angka 10 Sebagaimana orang-orang barat meyakini kesialan pada angka 13 Pesimis ketika melihat barang pecah atau jatuh akan terjadinya kesialan Begitu juga meyakini kesialan pada bintang-bintang atau tempat tertentu Pertanyaannya Tatoyur seperti apa yang dilarang oleh syariat Islam? Jawabannya Setiap keyakinan sial terhadap sesuatu yang dapat memotivasi seseorang untuk beraktifitas Atau dapat mencegahnya dari beraktifitas Maka itu adalah tatoyur yang dilarang oleh syariat Islam Adapun perasaan senang atau sedih ketika seseorang melihat atau mendengar sesuatu yang baik atau yang buruk Maka itu adalah hal yang wajar Selama tidak berlebihan Sampai menjadikan sebagai patokan nasib baik atau buruk Yang memotivasi dirinya untuk tetap berjalan atau berhenti Pertanyaan selanjutnya Apakah tatoyur berdampak negatif terhadap akidah seorang muslim? Maka jawabannya jelas Berdampak negatif Karena tatoyur bisa melemahkan ibadah tawakal kita kepada Allah Azza wa Jal Dimana seseorang telah menggantungkan hatinya kepada selain Allah Yang jelas-jelas tidak dapat memberikan manfaat dan menolak bahaya Pertanyaan berikutnya Apakah tatoyur termasuk perbuatan syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya Tatoyur termasuk perbuatan syirik kecil Yang bertentangan dengan kesempurnaan tawheed yang wajib Baginda Nabi SAW dahulu pernah bersabda Tatoyur termasuk perbuatan syirik Tatoyur termasuk perbuatan syirik Tiga kali Nabi SAW mengulangi sabdanya Dan dalam hadith yang lain Nabi SAW juga menjelaskan Bahwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya Dan juga tidak ada tiarah Yaitu nasib sial yang dikaitkan pada suatu benda Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang terkena penyakit tatoyur? Jawabannya Yang pertama dia harus banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jal Dan dianjurkan untuk membaca doa berikut Artinya Ya Allah Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu Dan tidak ada nasib buruk kecuali nasib buruk yang datang darimu Dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainmu Bagaimana tips seorang Muslim Agar dapat menjauhkan dirinya dari penyakit tatoyur? Caranya Yang pertama Hendaknya bertawakal kepada Allah Azza wa Jal Dengan tawakal yang benar Kedua Berusaha untuk memperkuat keimanannya terhadap takdir Allah dan ketentuannya Ketiga Meyakini bahwa gerak kerik burung ataupun hewan lainnya Tidak berpengaruh sedikitpun dalam kerajaan Allah Dan tidak pula dalam kehendak Allah dan keputusannya